Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya menggunakan konsep pembagian pada polinom. Berarti di sini, x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 akan dibagi dengan x plus 3. Di sini untuk menentukan sisa pembagian dan juga hasil bagi dari pembagian ini, maka operasinya ini adalah dikurang, bukan ditambah ataupun operasi yang lainnya. Dan juga kita akan menghabiskan mulai dari pangkat yang tertinggi dari polinom yang kita punya. Berarti di sini pertama-tama kita akan menghabiskan x pangkat 3. Supaya x pangkat 3 habis, berarti x plus 3 harus dikalikan dengan x kuadrat. Berarti x kuadrat dikali x plus 3, hasilnya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Dan ini operasinya dikurang. Berarti ini hasilnya min 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4, lalu sekarang kita akan menghabiskan min 2x kuadrat. Berarti x plus 3 harus dikali dengan min 2x. Min 2x dikali x plus 3, berarti hasilnya min 2x kuadrat dikurang 6x. Dan ini dikurang, berarti hasilnya adalah 9x dikurang 4. Lalu supaya 9x ini habis, berarti x plus 3 harus dikali dengan 9. Berarti di sini plus 9, lalu 9 kali 3 plus x itu 9x ditambah 27. Dan ini dikurang, berarti min 4 dikurang 27 yaitu min 31. Yang di atas ini adalah hasil baginya. Hasil bagi. Dan yang di bawah ini adalah sisanya. Atau bisa disebut sisa pembagian. Berarti kita tulis di sini, sisa pembagian x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 4 dengan x plus 3 adalah minus 31. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.